Papa ngajar tahfiz dan tadabur kan di kuliah wisatahati.com Tidak cuma kemudian mendorong orang untuk menghafal Quran Membacanya Menyimak bacaannya Tapi mendorong orang ya lewat kuliah wisatahati.com itu Mentadaburi maknanya Sehingga ayat itu tuh ngegigit Ayat itu tuh kemudian menyentuh Ini kalau orang baca Terjemahan ayat 261 Biasanya konsentrasi orang kesedekahnya gitu Sedekah itu dikali 700 Atau bahkan lebih Tapi tidak pernah kemudian Berkonsentrasi di ujung Yang ada al-asma'ul husnanya Wasi' dan alim Padahal Allah lagi bilang Kenapa aku bisa Melipat gandakan 700 kali lipat atau bahkan lebih Karena maha luas Karena maha luas Ya Allah ingin menunjukkan bukan cuma maha luas Tapi juga dia maha tahu Tahu bagaimana caranya juga Sekarang pemirsa Saya bedain Terjemahannya menjadi terjemahan Tadaburiya Bagaimana kalau kemudian Allah bilang 700 jalan Kalau di Quran Eh sebutir biji Tumpukan 7 tangkai Setiap tangkai Ada 100 biji Jadi 700 kan 700 ya Ya kan Setiap satu sedekah Jadi 700 Yang dipakai sama Allah Kosa katanya adalah Habbah Habbah itu biji Kemudian dia menjadi Sumbula Sumbula itu tangkai Nanti jadi Sanabil Bertangkai-tangkai Dimana sebenarnya 700 ini pun Tidak mewakili Angka maksimum Karena Maksimumnya Jadi gak ada yang tahu Lihat ada kosa kata Ambatas Di situ pemirsa Ambatas ini Artinya Unstop growing Ya Unstop balasan Enggak ada stopnya Tuh Tumbuh Terus dibalas sama Allah Jadi Melewati limit 700 Diwakili oleh kosa kata Wallahu yudha'i Fulimai Ya sya Allah melipat gandakan Ya Itu semua Nah sekarang Kalau kita bilang Misalkan 700 jalan Atau bahkan lebih Jadi mendadak kumi Nanti punya 700 jalan Jalan apa Jalan riski Jalan jodoh Jalan masuk SMA favorit Atau bisa SMA di Turki Di negara-negara lain Jalan masuk Jalan masuk kerja Jalan punya anak Jadi kalau kita Bersedekah itu Kayak Ibarat kata Membuka 700 pintu jalan Nah 700 jalan 700 pintu Kalau orang Kalau orang kemudian Pengen usaha Akan ada 700 jalan usaha Buat dia Kalau dia butuh modal Akan ada 700 Kesempatan Dia dapat modal Kalau dia punya utang Akan ada 700 solusi Untuk dia bisa bayar utang Dan itu Masih plus 700 kali lipat Plus Sampai sini aja Saya sendiri sebagai pencari Dengan izin Allah S.W.T Masih Belum mendapati Bagaimana wasik Dan alimnya Allah Tapi tak kalah Saya nanya nih Atau anak SMA Misalnya Contoh D Bagaimana cara kamu Bisa masuk UI ITB UGM UNER ITS IPB UNSRI USU UNSIA Dan kampus-kampus Negeri hebat di Indonesia Bagaimana cara kamu Supaya bisa masuk Pemisah perhatikan Bang Saya pura-pura nanya Misalkan sama anak SMA Eh Gimana sih cara lo Masuk kampus yang lo mau Jawabannya Gak sampai 700 Sampai sini Asik deh Jawabannya Gak sampai 700 Coba apa coba Ikut SMPT Dan Om Baru satu Terus apa lagi Menyari besiswa Kali Om Dua Terus apa lagi Udah gak ada Bayar Ya bayar Tiga Tiga Ya gak bisa juga Kalau negeri kan Bukan perkara bayar Kan perkara lulus Gak lulus Tesnya Padahal kata Allah Aku masih punya 700 Pintu loh Buat kamu masuk Ke UI loh Jadi kata Allah gini Kalau kamu wahai hambaku Pengen anakmu Masuk UI Aku masih punya 698 Cara yang lain Kamu dan anak kamu Baru nyebut dua kali loh Baru nyebut dua pintu loh Baru nyebut dua jalan Aku punya 700 Cara yang lain 700 700 pintu yang lain 700 jalan yang lain Untuk anakmu masuk UI, ITB, UGM Dan lain sebagainya Nah jawaban si anak tadi Yang hanya cuman Dua Tiga Empat pintu Itulah menunjukkan bahwa Itulah menunjukkan bahwa Lestal wasi Kamu emang bukan yang mahal wasi Akulah al wasi Kamu bukan yang maha Tau Bahkan kamu gak tau apa-apa Akulah alim Anal alim Anal wasi Anal alim Lestal wasi Lestal alim Kamu gak ngerti apa padanya Kamu sempit Jawabannya sempit Nanti di segmen tiga Kita akan Lebih lagi dalemin Insyaallah Alhamdulillah Nambah energi ekstra Pakai energi yang kurma Alhamdulillah Lanjut ya Jadi ketika Allah menunjukkan bahwa Dirinya adalah al wasi Dan Allah menunjukkan dirinya al alim Kita memuji dia benar Cuman Allah yang memang Punya keluasan itu Kita gak ngeliat loh Ada pintu lain Gak ngeliat loh Ada cara lain Tanya aja sama yang pada Punya utang Mas Bagaimana cara kamu Bayar utang Wah gelap Iya pasti gelap lah Orang dia gak yang luas Gak yang tau Apalagi mahal luas Maha tau Coba tanya sama orang Yang udah belasan tahun Gak punya anak Tanya sama dia Bagaimana caranya bisa punya anak Udah segala macem dicoba Bener kah segala macem dicoba Enggak juga Mana ada yang sampe 700 kali Dia nyoba sampe 700 item gitu Enggak kan Paling apa Ngurut Budget sarap Baru dua Tabung Tiga Hah Apa lagi Dokter program lima Ayo Apa lagi Model akupunktur enam Apa lagi Gak nyampe Gak nyampe 700 Biar gimana juga Tanya sama orang yang cancer Obatnya apa Kemo Ato doang Ato doang kemo Padahal kata Allah Aku masih punya 699 cara Tanya sama orang yang pengen pergi haji Apa ketika ditanya Jawabannya apa coba Ya jual tanah Terus Juga gak ada Ye Tanah orang Tanah orang Apalagi ya Kalau ada yang ngasih Itu apa lagi Gelap dia Iya Tanya sama orang yang pengen liburan ke luar negeri Gak punya dia jawaban Gak punya caranya Gak tau caranya Gak punya jalannya Gak tau jalannya Gak punya pintunya Gak tau pintunya Gak ada Karena memang dia bukan alwasi Bukan al-alih Kata Allah Tengok aku Liat aku Akulah alwasi Akulah al-alih Bentar begitu orang mengeksekusi Ini bukan cerita tentang sedekahnya Ayo ikutin Ini bukan tentang sedekahnya saja Ini bukan tentang sedekahnya saja Kumi ini tentang dirinya al-wasi Ini tentang dirinya al-wasi Kak Wirda ini tentang dirinya al-alih Ini tentang dirinya al-alih Jadi jangan cuma berhenti di episode Wuh sedekah dikali 700 Kita gak memuji Allah dong Kita gak memuji Allah dong Yang kita harus puji bahwa Maksudnya dia itu Mengeksekusi sedekah sampai kemudian jadi 700 Agar dikenal sebagai al-wasi Agar dikenal sebagai al-alih Pengen tahu Nih perhatikan Memisah Bismillahirrahmanirrahim Ini orang tua dan si anak bersedekah Duit formulir yang 300an ribu Atau 700an ribu Alih-alih kemudian dia bayarin formulir Ambil formulir Dia kemudian sodakok Ternyata begitu dia sodakokin Bung gitu Kebuka tuh jalan Anaknya ketemu nenek-nenek Nah ternyata nenek-nenek menjadi jalan masuk ke kampus Nenek-nenek ditolongin Namanya anak Ada satu kejadian Kemudian nenek-nenek ini Kenalan Berterima kasih Dan akhirnya jatuh cinta Jatuh cinta Nenek ini jatuh cinta Seakan-akan Anak ini adalah cucunya sendiri Lihat bagaimana Kemudian Allah menumbuhkan Satu pintu Satu jalan Yang dia tidak kenal sebelumnya TAMM Gitu Jangan lupa loh Kalaupun Allah tumbuhkan nih Jalur nenek-nenek Ini masih satu loh Masih ada 690an lain-lain Si nenek ngundang nih anak muda Ke rumah ya Gitu Hampir rumah Makan-makan-makan-makan Datang anak laki-lakinya Umur 50an Cium tangan Kemudian bilang Siapa nih mah Ini Anak yang nolongin Mami Gitu Ayo cium tangan-cium tangan Ini rektor UI nih Selesai urusan Apakah pintu ini Menjadi pintu umum Yang terbuka buat semua orang Sehingga kalau ada Anak kelas 3 SMA Ditanya bagaimana Cara lu masuk ITB Ketemu nenek-nenek pak Gak bisa bos Ini jalur Disembunyikan dulu Oleh aluasi Oleh ala alim gitu loh Iya Dan ini berlaku buat yang lain Pengen punya rumah Bagaimana caranya Lu nyicil Gimana sih Nyicil oke lah Tapi kan nyicil baru satu jalan Padahal masih ada 699 jalan Yang bisa jadi Gak perlu nyicil bos Sallallahu ala nabi Sampai ketemu di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Karena gini sih, kadang banyak banget dari kita yang doanya itu tetap berdasarkan kemampuan kita. Ya itu namanya tidak menyandarkan kepada Allah sih. Doa kok mikir loh, doanya jangan mikir lah. Doa pas-pasan, kecil lama sih ya Allah. Kalau emang tiga bulan enggak sebulan aja ya Allah. Apa-apaan sih doa begitu? Doa kok pakai limit?